Terima kasih Anda masih bersama kami. Guna merayakan HOT Kemerdekaan RI ke 77 tahun, Polres Blitar Kota menggelar berbagai macam perlombaan. Salah satunya lomba naik sepeda di atas air. Kegiatan ini selain untuk meningkatkan tali silaturahmi juga untuk relaksasi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah keseruan lomba naik sepeda melewati jembatan kecil di atas air yang dikelar Polres Blitar Kota di Desa Tulis Krio, Kejamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Lomba itu berlangsung menarik dan lucu, karena peserta yang umumnya anggota polisi banyak yang gagal melintasi jembatan hingga harus terjatuh ke dalam air. Hal yang demikian sontak mengundang gelak tawa bagi para penonton. Meski begitu tidak sedikit juga dari mereka yang mamput melintasi jembatan tanpa harus terjatuh. Para peserta nampak begitu antusias mengikuti perlombaan ini, mengingat panitia menyediakan hadiah menarik bagi mereka yang juara. Kapolres Blitar Kota AKBPR Gowiono mengatakan, pada momen kemerdekaan ini pihaknya sengaja menggelar berbagai macam kegiatan lomba. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, kegiatan ini juga demi meningkatkan tali silaturahmi dan relaksasi anggota polisi. Ini Pores Blitar Kota mengadakan kegiatan silaturahmi semara kemerdekaan, yaitu kita mengadakan kegiatan semacam family gathering terbatas dengan anggota, mungkin nanti ada masyarakat sekitar yang ingin ikut, kita juga boleh silahkan. Intinya untuk menyemarakan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77, harapannya dengan kegiatan ini untuk seluruh anggota dapat meningkatkan semangat dan muril, serta tentunya dapat bergembira bersama keluarga, sehingga dapat mengoptimalkan tugas-tugas kegiatan kepolisian yang mungkin sudah lelah dan perlu diberikan refreshing seperti ini. Sementara selain lomba naik sepeda di atas air, pada kesempatan itu Pores Blitar Kota juga menggelar perlombaan lainnya seperti lomba tarik tambang, panjat binang, dan lain sebagainya. Dari Blitar, Arief Rusmanto melaporkan.